Halo guys kita bertemu lagi hari ini aku mau masak bikin resep pentol cilok ya ini satu setengah kilo gram tapioca saya tuang bahannya setengah kilo terigu 1 mangkuk daging sapi 2 sendok garam saya tuang 2 sendok ya nah terus 1 sendok penyedap rasa 2 sendok masako ya biar berasa rasa lebih kurih jadi saya kasih 2 sendok karena ini pakai sendoknya kecil saya kasih 3 sendok ya 2 sendok makan bawang putih yang sudah dihaluskan satu mangkuk dagingnya tadi saya tuang ya jadi satu terus kita ulenin pakai air panas sebentar ya sambil diaduk-aduk kasih airnya sebentar sedikit demi sedikit aku aduk dulu ya biar rata dulu takutnya ntar kelembekan kita atuk terus tinggal bumbunya merata dan semua bahan tercampur rata ya nah setelah bahannya kali seperti ini ini udah cukup ini dipegang juga teksturnya lembut enggak bisa enggak lengket di tangan ya setelah seperti ini kita cetak bikin bulat-bulat ya kita taruh di lain tempat dulu bentar ya ini tinggal di bulat-bulat seperti ini setelah kita rebus nah sekarang saya mau bikin satu adonan lagi ya nah setelah air mendidih kita bulat-bulat seperti ini kanju kita rebus terus direbus bukannya kanju ya setelah di sambil apa merebus sambil dibulat-bulatin begini nah ya nah jodoh cili-ciling kan gue cil gede cil gedehh benarem wah katanya yang beras besar-besar katanya biar kita puas makannya nah cili-ciling kan cili benar untuk apa ya kak bapak enaknya sih enggak gedehh nanti setelah setelah mengapung itu udah matang ya guys Nah biar biar cepet gitu ya kita bulatan begini yang besar-besar nah katanya suka yang besar ya guys nah biarkan biar cepet gitu Nah setelah semua apa mengapung ke atas itu sudah matang ya guys boleh diangkat sekarang kayak gini udah matang tuh nah ini udah matang tinggal diangkat ya Nah udah mbak bye-bye ayo 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 ayo